Statement dari adik saya, tetapi Nurma, ya saya sesalkan, karena proses poinnya lidikan masih berlangsung. Gak sabar gue, liat orang masuk penyiara gue, ada terhadap. Terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak lapor. Nikita Mirzani, AJ Rasman Arief Nasutioni yang ketakutan pulang ke Indonesia karena sebentar lagi akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Atas laporan Nikita Mirzani, di mana Rasman mempertontonkan yang namanya hasil USG dari Loli. Meskipun dia berkilah bahwa hal tersebut kemauan dari pihak keluarga Fadel Bajideh. Tetapi dia sebagai kuasa hukum harusnya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Hal itu tentunya menunjukkan bagaimana kualitas Rasman yang sebenarnya palsu atau tidak, ijazahnya pintar atau tidak, sebenarnya dirinya tersebut. Gak sabar gue, liat orang masuk penyiara gue, ada terhadap. Kini Rasman Arief Nasutioni benar-benar diincar oleh pihak kepolisian setelah ia terang-terangan secara tidak langsung menyerang. AKPP Norma sebagai jurubicara kumas Metro Jakarta Selatan. Ya, Polis Metro Jakarta Selatan. Lihat statement dari adik saya, AKPP Norma, ya saya sesalkan. Karena proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tidak boleh ada statement yang mengatakan bahwa akan dibuka di pengadilan. Kenapa? Karena Pumas, dia jangan lupa ya, jurubicara Polis Metro Jakarta Selatan. Termasuk jurubicara Kapolres. Termasuk jurubicara Rawat Kapolres. Jurubicara Kasa Restri. Jurubicara Panik PTA. Artinya apa? Kalau berbicara, melapaui proses yang sedang berlangsung, itu jujur verse of law, itu akan menimbulkan implikasi negatif. Karena itu saya ingatkan. Dan beliau sudah memahami maksud dari kata-kata saya. Perlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak lapor. Jadi, baru saja kami menerima laporan itu. Karena pengarakan pertanyaan, kami menjawab, membenarkan, menerima laporan itu dan selanjutnya akan dilakukan penyelaman. Perlu kami sampaikan bahwa setiap laporan polisi yang masuk, itu akan dikendaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari jajaran deskripsi. Apakah itu kayak tindak bidan nangkoba, tindak bidan di bidan kriminal khusus, tindak bidan di bidan kriminal umum. Jadi, itu semuanya akan dilakukan dendaklanjut oleh Kodanya Projaya. Dimulai dari tahap pendalaman, yaitu pengambilan ketelangan berupa kualifikasi dari pelapor, korban, serta saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor atau korban. Akal bulus rasman ini rupanya tidak disadari oleh keluarga Fadil Bajideh, di mana ia berusaha bersembunyi. Di Bali, ia mempertontonkan hasil USG Loli kepada publik. Saat dilaporkan oleh Nikita Mirzani, ia berusaha mengalihkan bahwa hal tersebut adalah permintaan dari keluarga Fadil Bajideh. Maka tak heran, beberapa hari ini rasman berada di Malaysia. Ia rupanya lari dari masalah, meskipun ia selalu menyampaikan bahwa ia selalu mengkonfirmasi apa yang terjadi di Indonesia terkait kasus yang ia tangani. Ini laporan Nikita Mirzani atas Fadil Bajideh. Namun dirinya pun merasa terjebit atas laporan yang dibuat oleh Nikita bersama pengacaranya. Bahmi-bahmi di mana rasman diancam, terancam bahwa dia juga dibui oleh pihak kepolisian karena berani menyebar hal pribadi milik putri Nikita Mirzani tersebut. Ya, meskipun ia berdalih bagaimanapun juga itu adalah kesalahan dari rasman yang seharusnya sebagai kuasa hukum ia mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh. Apapun alasannya, dia harusnya memberikan pengertian, pengetahuan kepada kliennya. Bukan malah membuat kliennya terpojok karena ulah dari kuasa hukumnya seperti rasman arif nasution ini. Ya, tak heran ketika sebelumnya Khotman Paris Hutapea juga pernah menyampaikan bahwa yang namanya Fadil Bajideh berserta keluarga harus berhati-hati memilih pengacara. Karena bisa-bisa nantinya akan berakibat fatal bagi Fadil Bajideh dan keluarga. Nikita Mirzani disini pun cukup cerdas membaca hal tersebut. Dia mengejek rasman yang gak mau pulang ke Indonesia ya karena takut ditangkap oleh pihak kepolisian. Maka yang menjadi kita juga tertarik dan menarik perhatian kita adalah ketika rasman juga tiba-tiba menyerang humas polis metro Jakarta Selatan. Yakni AKBP Norma yang ia serang berstatemen secara umum di depan publik tentu hal tersebut tidak elok ya. Bahwa ia bisa saja disebut merendahkan dari dibawa kepolisian. Apalagi ia statusnya sekarang adalah sebagai telahpor. Dan kita sendiri semua para penggemar perseteruan. Rasman Arief Nasiton dan Nikita Mirzani ini masih menunggu bagaimana kelanjutannya ketika rasman gak mau pulang-pulang di Malaysia. Apakah nantinya apabila ada suatu penangkapan rasman akan dijemput paksa ke Malaysia atau nantinya ya ada trik khusus ya untuk ia bisa pulang lagi ke Indonesia dan langsung ditangkap. Sungguh kabar yang cukup kita nantikan bagaimana kelanjutan dari ya kasus rasman berserta faril bagi deh nanti langsung dibui. Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye. Terima kasih telah menonton.